teman-teman kita lanjutkan dengan pembuatan halaman pendanaan ya atau invest halaman invest atau pendanaan nah sini saya akan menduplik dari sign up sini oke Anda mau beri nama halamannya misalkan invest project Oke Oh ya mestinya kok sorry ini saya hapus semua Oke lalu saya rubah filmnya menjadi putih ini saya rubah ini saya hapus ya ini saya hapus-hapus karena bah karena saya mau comot mau copy paste dari sini lebih cepat Oke saya comot pasang di sini nah ini cepat bisa ganti dengan invest project atau just plan saya just plan just investment plan just plan just investment plan untuk project Surabaya virtual museum comot lagi menurut saya jadikan penamanya istilahnya nih area text Oke nggak bisa ya let's help this project kemudian saya kasih teks kecil sini choose plan that fit suitable to you oke oke emm saya ganti dengan small text ya kemudian saya kasih beberapa plan oh ya nih saya duplicate juga sini oke oke lalu saya geser nah kemudian saya mau mencomot mana ya nih mencomot list adakah list 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 yang pas oke 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 ini dia saya comotnya ctrl c balik ke sini ctrl v oke teman-teman ini list 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 item yang mau saya pakai oke kayaknya harus di ungroup dan matikan repeat grid nya oh ini bukan repeat grid tapi komponennya ungroup grid saya akan hapus ini dan ini oke oke ini saya mau ubah bedding 2 ini saya mau ubah jadi body text 1 di text 2 oke jadi ini entry level entry level entry level entry maksudnya atau plan entry emm 100.000 rupiah atau rupiah atau adr adr kemudian ini saya mau kemudian ini saya mau oke ini saya mau duplicate atau saya mau grupkan usah digrupkan saya mau repeat grid dua tiga empat empat plan jaraknya didempetin dikit nah oke lalu saya akan geser sedikit kenapa karena saya mau kasih radio button di sini teman-teman saya mau kasih radio button ya entry level ini visitor turis maksudnya ya guest atau visitor 500.000 loyalist terus nah ini level yang paling besar adalah investor oke nah teman-teman ini lalu saya akan mencomet radio button ya saya mau pasang di sini ini radio button ini 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 dia teman-teman ada dua jenis ya saya ambil yang ini ini terlihat ul-link component lalu anda beri warna waranya duplikat ke bawah tapi yang kali ini ini dia oops delete oh no ya sudah nah seperti ini saya akan duplicate lagi duplicate sekali lagi oke nah ini dia jadi plan yang bisa dipilih adalah 4 ini oke kemudian kita mau masukkan grey button black button confirm plan seperti ini teman-teman oke untuk langkah selanjutnya adalah halaman payment jadi kalau ini di klik kita pindah ke halaman payment oke kita masuk prototype dulu Anda bisa tekan ctrl A untuk melihat semua selang-selang yang terhubung ini jadi supaya dapat gambar yang jelas dan kita bisa tahu mana yang belum terhubung yang pasti panah ini harus dihubungkan ke sini slide right sedangkan panah yang ini juga sama juga sama slide right lalu yang icon plan ini kita pindah slide left sebaliknya untuk icon yang ini kita kembalikan ke sini slide right bingung kita coba aja play rambut back kembali ke sini oh ya lupa dari sininya belum ke project detail jadi misalkan anda unlock anda klik gambar ini dia akan lari ke sini slide left anda klik gamepad ini juga lari ke sini slide left oke kita coba play teman-teman saya klik ini atau ini teruslah larinya ke sini back kembali ke halaman ini kembali ke sini scroll anda bisa klik ini tombol plan ini nah choose plan tag kembali ke sini lagi anda masuk ke choose plan anda bisa melihat detail atau penulit donasi pembayaran detail atau anda juga bisa menambahkan floating exchange button di sini yang kalau di klik masuk ke halaman ini juga boleh ya sama nah selanjutnya kita akan bikin pembayaran visa ya menggunakan visa pembayarannya payment payment di mood board saya rasanya ada satu contoh pembayaran mana ya oke kayaknya kehapus teman-teman ya maaf oke jadi apa isinya yang pasti anda hapus dulu semua ini juga oke kemudian kita copy ke sini ke sini ke sini ke sini ke sisi ke sini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati logo visa atau anda bisa comot dari internet untuk logo visa ini kemudian saya mau pakai komponen yang textbook white yang pasti ini adalah nomor kartunya card number jika mau anda bisa tambahkan text disini body text warnanya adalah orangnya oke kemudian untuk kartu kredit biasanya ada apa namanya expired date nya yang harus diisi oke expired date yang harus anda isi ya saya akan masukkan lagi text book white expire biasanya bulan dan tahun oke kemudian selain expired biasanya masukkan yang namanya ccv atau nomor tiga nomor keamanan dari kartu kredit tersebut untuk mengkonfirmasi pembayaran saya duplikasi oke pas ya rasanya ya oke sudah iya sudah iya lakin aja nah bagian yang akhir adalah card whole domain nah seperti ini check up check up oke oke kita akan kasih tombol di bawah sini masukkan satu tombolnya oke nah all from payment teman-teman saya tambahkan keterangan ini ya biasanya ada ya di di website-website crowdfunding bahwa pengguna akan di charge apabila kartu kreditnya akan di charge apabila projectnya sukses ya projectnya sukses tapi kita hanya mendaftarkan saja informasi ini oke nah kalau sudah kita atur dulu prototype prototype flow-nya ctrl-a untuk melihat selang-selangnya kemana aja ini hati-hati ini salah ini harusnya kesini slide left ya sudah benar yang ini lari ke sono slide right ini lari ke sini slide right ctrl-a sekali lagi untuk melihat apakah selang-selang yang Anda pasang ini sudah benar atau belum ya rasa saya rasa sudah oke nah habis ini kita lanjut ke halaman updates selamat menikmati